Sebenarnya, maka tak ada pintu ikhlas. Sekelilingan ini kalau kita tidak ada pintu dia tidak tahu paling sekeliling. kalau terus sedikit sedekan, dia tak kaki itu sebab itu dia tak kuat dah itu dia sudah tidak berlaku kita ini yang perlu menghadap usaha sudah tidak berlaku, usaha tidak berlaku usaha tidak berlaku, usaha tidak berlaku kalau dia payah berlaku-laku selesaikan buruh ini berlaku belum berlaku usaha usaha tidak berlaku sebab itu itu dia berlaku kamu dah berlaku usaha sebahagian daripada ilmu kenapa kita tidak berlaku usaha dia tinggal sikit kaya lah, tangan 16 bagaimana kentang tidak berlaku itu ingat ini pun di aku sendiri aku ingat dengan suku, 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 itu, itu tuan-tuan tahu kita menghalang orang yang itu berlaku yang tuan buatlah yang tuan berlaku tuan-tuan berlaku awal, dia ingat yang tuan baca kitab itu dia? tuan-tuan kita menghalang semua ni tuan-tuan tuan-tuan tak tuan-tuan 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 apa-apa, amat iya, kita tahu kita bukan tak tahu sebaik-baik yang paling depan, kita main tapi duduk di belakang semua ilmu kita tahu sebagaimana kita nak orang perempuan kita buat baik pada kita kita pun kena buat baik pada dia tapi kita semayang bagus lebam dahi, rumah kita lebam mukro itu bukan ilmu dah tuan-tuan faham ilmu itu apa dia dah, yang kita faham ilmu itu apa dia apa tuan-tuan ingat, ilmu itu hadis yang, oh An-Abi Bakrin, gitu itu ya dah, semua ilmu lah, apa yang tuan-tuan tahu tentang halal, haram, dosa pahlaw faham tak oh kak kita bukan main mengaji, boleh tahan depan sekali lawan suami pun boleh tahan tak contohlah bukan hak malam ni jangan duduk rasa gutuk saya katakan ke perempuan-perempuan kat Uganda lepas tu kita nak kena tengok oi kita kalau duduk baca hadis tu tuan pening baca hadis tu pening kita sebab tu saya kata kami sebab pun tak mahu mengajar cukup lah hak ada tu pun teruk kena beduk tapi yang canggih tuan-tuan tak menakut semua paling teruk tuan-tuan yang duduk di sini jenis tak surut-surut saya ada fahamkan mesjid ni menjelih ilmu memang penuh memang jenis nak kena beduk leker ni tapi bukan kita kata orang mengaji kena beduk sahaja tak itu kalau kita mengaji tapi kita tidak manfaatkan ilmu kita kita tahu tentang semua perkara dalam ugama ni kita tahu tentang harta bagaimana pandangan ugama tentang harta kita tahu pandangan ugama tentang kehidupan kita sebagai keluarga dan sebagainya hak tu semua kita kena tanya balik kena lepas tu kita nak kena menung-menung balik tu ilmu yang kita tahu kita manfaatkanku atau kita tidak manfaatkan jadi berat lah itu ketiga Nabi kata kemudian yang keempat wa'anmalihi tentang harta bagaimana dia dapat kemana dibelanjakan kebagaimana dinafakahkan itu pun akan ditanya tanya orang semua baik itu untung orang miskin senap besok mati-mati jalan jalan tak payah nak berpening kepala kena tanya bagaimana tentang kereta tak payah kereta pun tak ada malikat wahai tuan malikat pasal puan nak tanya pasal kereta pula saya kereta pun tak ada betul juga lain soalan bagaimana rumahmu ya malikat rumah pun orang bagi duduk betul juga bagaimana dengan bajumu eh baju pun orang bagi betul juga bagaimana akaun bankmu tak payah tanya akaun bank pun tak pernah pergi untung jadi orang miskin nak tanya harta pun harta pun tak ada lepas tu kita kadang-kadang senok jadi orang kaya kita lupa bahawa harta tu akan ditanya besok setiap inci harta tu akan ditanya bukan fakta sabah bukan ditanya dimana dapat saja kemana dibelanjakan pun akan ditanya lepas tu saya sebenarnya malam ni nak kaitkan hadis itu dengan amalan yang kita duk rajin buat orang kita lepas tu saya kata tadi semayang kita bagus puasa kita rajin tapi ada satu juga kita rajin kita tak duli sebab harta kita saya bila tuan-tuan bawa orang pergi Mekah ni biasa kita di Mekah ni kita ada majlis ilmu beritahu orang seorang kita ni pergi Mekah mereka jadi excited oh ya man dia kira kalau boleh nak tidur tu dalam jidil haram kalau boleh dia punya excited bagus kita seronok tengok asal bertembung pimpin masjid kita naik malu kita duk ada kat lobi dia masjid tak jumpa dia kadang dia pula tanya kita dia kata Ustaz tak nampak kat masjid tu tanya kita macam masjid tu ada tiga orang ciklah kita bila bawa jemaah ni habis-habis solat kita balik terus saya nak pergi tengok pula saya kita duduk pergi 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 jadi kita nak pergi tengok lagu mana dia apa benda masalah dia tapi baguslah dia punya excited tu lagu tu dia punya excited macam orang tabung haji lah dia pergi bertugas bukan seronok kerja dengan tabung haji semua orang tak tahu orang pulun sibuk nak pergi ke tabung haji lepas tak tahu klang kabut orang yang pergi bertugas bukan dia boleh pergi haji seronok macam jemaah tak habis-habis lari tu balik pergi hotel kadang sembahyang bunyi pergi bertugas tabung haji sembahyang tu dalam biliknya tak boleh tinggalkan position pasal apa nak khidmat pada orang pergi haji tapi orang pergi dox tengok ramai nampak orang tak pergi masjid ahli ni wakil nampak ni bagus lah saya kenal bila orang kuliah di sana saya selalu suka sentuh bab ni saya kata ada satu firman Allah 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 sebut dalam Al-Quran wahai orang-orang yang beriman jangan kamu makan hata di antara kamu dengan jalan yang batin lainkan dengan jalan jual beli penegaan yang berlaku secara suka sama suka ada banyak perkara pertama harta yang kita ada yang tuan-tuan duk pulun suayang bagi petang siang malam bagi petang siang malam harta tu harta kita mana-mana harta tu daripada mana dapat hak tanah berlung tu siapa pun tu berlung tanah siapa pun adakah kita punya semua ataupun hak adik-beradik kita yang kita tak bagi padanya sujud bagi nak rak kalau boleh hantuk dahi tu ke lantai saya nak bagi lebam kalau baca kuat pesan ustaz kata kalau tak dilepaskan tak sah dia tak dengar ustaz tu cakap habis ustaz tu kata lapaskan tapi dengar sendiri dia dengar hak dilapaskan lapas sungguh Allahu akbar Allahu akbar terperanjat orang sebelah sungguh dia baca ustaz tu kata yang dikira rukun kawli itu bila mana dibaca dan bacaan itu bila mana ada bunyi ataupun kita kata napas yang keluar daripada mulut ada bunyi yang keluar betul? dia bunyi betul dia bunyi betul kata bunyi yang keluar pada mulut dia bunyi semua kita semangat semangat isyak azal 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 kita tukar azal dadak terus 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 dia duk duk baca kuat tak disuruh pun baca macam itu takdir pun memang disuruh supaya kita rukun kawli itu tidak sah melainkan dilapaskan tapi bukan suruh bagi orang tengok tak payahlah kita sendiri dengar patihah rukun kawli doa doa cerita pula tahiyyat itu rukun kawli dia kena baca walaupun dia tak wajib sampai habis masuk 13 dalam zap-sep ini kena baca tapi bukan suruh kakuan ini at 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 tunggu saya benar sekali semayang kat R&R orang dengan tahiyyat akhir kita baru nak semayang Allahu akbar dia duk baca at tahiyyat at kita duk baca patihah ni masuk tahiyyat tu sungguh alhamdulillahi rabbil alamin at tahiyyat alamin saya kata kita terganggu orang depan siapa yang suruh baca lagu tu tapi pasal bunyo nak suruh-suruh tak apa tak masuk kita pun tak tahu tapi nak suruh-suruh lagu tu sekali tapi harta yang ada pada kita main mana tu kena tengok kena tengok Allah tak nak sebut jangan makan harta di kalangan kamu secara batin tuan-tuan duk ambil harta adik-beradik itu cara batin kita duk ambil hasil daripada tanah orang itu harta secara batin tu kan tanah kita tanah orang tu duk hasil pergi jual batin tak kira tuan-tuan rajin main masjid tetap rajin tetap batin hati kita takut besok sangkut ke hartok sebab tu saya kata bab semayang orang rajin semayang bab semayang semua rajin semayang semua orang risau bab semayang oi jangan main dia kata Pak Long oi sehagi kena bakar kita dia ingat bab semayang kena bakar dia tak tahu bab lain pun kena bakar tu bab semayang bagus buat masjid bagus tapi harta tu main mana tu satu cara batin termasuk juga cara batin bila kita ni anak angkat boleh harta itu cara batin saya baru ni duk cakap dalam TV Al-Hijrah dalam rancangan saya tu ramai orang nak mesej saya nak buat lagu mana buat lagu mana orang beritahu siap dah kita anak angkat tak layak dapat paraid cuma kerana bapak angkat kita telah menukarkan bin kita tu kepada dia menyebabkan harta tu dapat secara otomatik secara legal secara undang-undang tapi dari sikguh program tak sah binkan dengan bapak itu pun sudah menjadi suatu kesalahan yang besar dosa besar apatah lagi ambil harta apa nak buat pulang balik saya pernah berbual dengan satu orang hakim hakim kami ada kursus sama seminar 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 harta pusaka bincang dengan dia saya tengok bagaimana pandangan tuan hakim saya kata anak angkat dia meniaga lah kaya raya adik beradik memang tak kaya dia kaya kebetulan dia dapat harta pak dia dia jual harta tu dia kaya raya dia berniaga bisnes jadi tiba-tiba dia tomat dia tomat dia dia tahu bahawa dia bukan nak angkat lah ni dia kena pulang balik harta tu hakim tu kata tapi saya kata masalah dia hak dia dapat untung kena pulang kan tak pulang kena pulang sama tuan-tuan duk meniaga duit masjid masjid kita banyak duit kan pakai sarah duit masjid buat bisnes goen pisang untung laku pulang balik duit masjid 4 ribu goen pisang jalan lagi eh bawa tenang bang salah mana boleh tak boleh itu bukan harta kita kita boleh ambil manfaat daripada dia makan secara batin lah tu tapi ni tak banyak lah pasal zaman-zaman apa dia panggil ni modern ni orang tak berapa nak ambil anak angkat bin kan dengan nama kita pasal rajin mengaji kuliah kan rajin kuliah okey lah tu bagus ya tapi ni ada satu lagi misalnya ni saya kata tadi orang pimpah gambar excited beramat serupa kita macam tu lagu tu juga rajin pimpah tu ceramah tu melempah ngeri orang tengok tapi tu dia apa dia riba tu datang masjid tu bagus punya naik motor siang angkat tangan maka kuliah umboi tu beli motor riba nak kata apa insurans riba tu pakai tahan insurans tahan insurans besok tahan dalam kubur kena beduk tak kena beduk insurans yang tak riba ada siapa nak pakai yang riba ni kita tak usah cerita orang tak pergi masjid yang pergi masjid kita bagi selamat hat ni dulu bukan kata tak masuk neraka tak kita pun sama masuk neraka faham faham kita kadang tengok orang tak pergi masjid tengok ahli neraka ni ahli neraka aboy bawa tenang bang tu insurans kereta kita pakai insurans apa nak kata benda kita terlibat dengan riba terlibat isteri bagi suami pinjam duit paham bagi pinjam sikit berapa banyak paham dah apa bagilah aku nak niaga sikit aku untung besok aku bayar boleh kat ham boleh ambil dua ribu bayar dua ribu setengah tak apa lelaki bini aku bagilah besok riba riba dengan suami pun riba amboy pandai yang picas lima ratus tu dengan suami pun nak cas bila kita kata riba bila suami kena bayar balik riba oh dia kata riba takkan anak-beranak suami riba dan tu picas tu tak riba anak-beranak tak payah cas lah bagi toy free of cas pakang nak duit lagi main ni tuan tuan kita duduk risau ni tu saya kata tadi orang pergi Mekah tuan tuan tak pergi Mekah tak apa tuan tuan semayang sekali sini kias sekali pergi Mekah tu kias seratus ribu kali bukan seribu seribu tu masjid nak bawih seratus ribu tuan-tuan duk semayang satu hari baru duk ada lima kali mereka semayang lima kali kat masjid lima ratus ribu kali tuan-tuan semayang masjid ni dah lah ni masjid batu mereka masjid haram mana ada batu tak dapat masjid ada lima ke boleh kat jual masjid mesi tu supah putera jaya cabut-cabut cabut-cabut pergi jual aku batu nak buat apa-apa dah nak cerita dia tu masjid masjid haram tu tapi bagaimana harta kita bagaimana kita dah minta betul lah awalumayuhasabu abdib benda yang mula-mula besok akan dihisap kita di depan Allah tak nak besok solat betul eh tapi tuan-tuan jangan duk ingat tu hadis Nabi kata tadi anmalihi kaifakta sabahu wa fi ma'anfaqahu orang tak ramai nak perhati buat harta orang duk perhati buat solat saya punya solat lagu mana solat lagu ni bagaimana saya bagaimana oh jam dua semua saya punya puasa orang suruh dia tanya kutu saya ni puasa saya takut puasa tak puasa saya tak diterima takut suruh takde orang nak tanya saya takut harta saya ada dua sin sebab itu tuan-tuan ada satu kisah tentang tiga orang duk masuk dalam gua menyuruh selesai hari tulang cuaca tak bagus depan masuk dalam gua tu nak bersembunyi selindung nak berlindung tiba-tiba batu main batu tutup lubang gua tu hadis ni hadis sahih daripada tolak-tolak batu tak boleh keluar main tuan-tuan dia kata beginilah kita doa pada Allah tak nak kita tawasul dengan amal-amal soleh kita satu orang main kata ya Allah aku ada seorang ibu ni dia tawasul dengan ibu satu orang dia tawasul dengan dia pernah nak berzinah kemudian ditinggalkan kerana takut pada Allah tak nak satu orang dia kata ya Allah aku suatu ketika dahulu ada seorang pekerja habis pekerja tu habis kerja dia lari tak tahu bagaimana upah dia masih doa daripada aku lagi lama aku fikir upah tu aku belikan kambing tak berapa lama dia main sedang ketika itu kambing sudah jadi beribu ikut daripada upah dia tadi bila dia main tanya pada upah pada aku upah aku tunjukkan kambing-kambing tu semua dia bawa habis semua kambing tu sekor pun dia tak tengah melekan teg kambing memang teg kambing dia tak jemput bawa dia pun tak larat dia bawa teg kambing tu bawa semua satu pun dia tak tengah ya Allah kalau aku amanah itu dikira kau buka pintu mana ada nilai itu satu sen dia tak sempat kita klaim ni dah tak apa duit kerajaan ni kerajaan tahu buah sedap buat petua sendiri buat tenang bang buat tenang oh bang kadang tak tengah lagu canggih tak apa ni kerajaan tahu tak mentang tu tuan-tuan membalu semacam tak jangan duk buat lagu tu hato tu kita dapat harap tuan-tuan hebat bagaimanapun hebat bagaimanapun kita duk gunakan masa kita tenaga kita hidup kita untuk agama ni tapi harta tu ada pada yang haram berat kan Nabi sebut kan orang beramal apa sebagainya semayang ada hutang dia dengan orang lain apa jadi ruh tak dibawa tuan-tuan saya nak beritahu orang yang main semayang orang main kuliah macam tuan-tuan ni tu duk penuh sampai belakang gila masjid ni pelik tengok tuan-tuan ni sebab LCP taklah ramai sangat kan sopan ni jugalah tapi tuan-tuan lah saya duk dengar kata masjid ni orang tu macam mana eh yang buat kerja tuan-tuan sebab itu ribah yang kita duk terlibat Allah tak boleh sebut dalam Quran jelas Allah sebut dalam ayat 278 Allah sebut saya ingat ayat ni biasa kita baca dah Allah taklah kata orang-orang yang makan ribah ni besok di akhirat dia takkan bangun melainkan dalam keadaan seolah-olah dia dirasuk daripada syaitan sebab tu tuan-tuan dia tengok besok nampak macam dia ni orang surau orang masjid besok jadi macam kena rasuk ni tu makan ribah tu ni ayat Quran ni tuan ini ayat ni tak payah nak kata ayat sahih lah kita buat kerja ayat pun takkan sahih ayat Quran semuanya mutawatir ayat ni jelas Allah tak nak sebut orang-orang yang makan ribah nanti di akhirat dia akan bangun seperti mana orang yang dirasuk setat tu tu satu keadaan tu dia ada lagi keadaan Allah tak nak sebut ya ini yang kita dah saya bukan benda tuan-tuan kadang-kadang bila kita pergi ceramah ni mereka tak bagi tajuk jadi bila nak ceramah tu kita kata apa benda nak ceramah kadang-kadang kita suruh tuan-tuan taklah kita rajin mengaji tak kena memang kita main mengaji setiap malam penceramah tak main pun kita main kan ustaz tak main kita main jadi tak kena dengan madu tapi kadang-kadang duk menung tengok rajin-rajin mengaji tengok apa kita nak pesan tak ada benda pun tuan-tuan malam ni kita pesan yang wasiat sahaja sekadar wasiat sahaja tuan-tuan nak mengaji sepedik semua ni tuan-tuan orang pinai ni lagi orang belah-belah utara semua orang halim-halim tuan-tuan saya ngeri nak ceramah sini tunggu saya kalau ceramah biar KL dia lepas semua bodoh lepas ni live lah tak live lah maya orang KL dengar lepas tunggu dekat tol oh seseorang kata kami bodoh tak lah nak begitu tuan-tuan cerdik tak halim dah semua nak nak ceramah apa dia tapi dia duduk menuh saya fikir saya rasa banyak berlaku lagi orang yang rajin pergi masjid orang yang rajin semayang mereka terlepas pandang bak harta kita khuati kalau-kalau hak ni rugi rugi kah masa yang kita duduk bagi mengaji ni kita pergi masjid kita pergi semayang tuan-tuan besok rusak dengan kerana kita terlupa terlepas pandang bak harta ni lepas tu saya malam ni saya nak mencang bak harta ni betul Allah tak nak sebut orang yang memakan riba orang ini dia takkan bangkit melainkan besok Allah tak nak bangkitkan dia dalam keadaan seperti mana orang dirasuk setan sebab tu Allah tak nak sebut lagi dalam ayat tu pasal depan dia kata riba boleh juga orang jual beli pun boleh untung riba pasal depan tak boleh sebab tu dia mengharuskan riba sedangkan Allah tak nak mengharamkan riba mengharuskan jual beli Allah mengharuskan jual beli Allah mengharamkan riba untung dalam jual beli tak ada masalah harus tapi orang kata alah riba sikit-sikit apa dahan boleh lah oh tu tak apa tu besok bangun besok macam kena kasut setan masa tu nak minta tak jumpi tak ada tak ada tak jumpi sikit tak ada tu suruh malaikat Jibril jumpi dia jumpi sekali tu terbenam dalam bumi tak ada pasal tu memang Allah ta'ala beri pada orang yang memakan riba sebab itu orang-orang yang memakan riba ni Allah ta'ala pesan dalam ayat yang selesai yang kata Allah ta'ala ya'i waladhi na'am manu ta'kula kuadharu ma'baqiyamina riba wa'i orang beriman bertakur lah pada Allah tinggallah sakit baki riba ingat lah lepas tu saya pesan tuan-tuan ni orang yang malam ni main dengan kereta duk baru renew baru renew insurut baru renew pakai konfesnot saya kata ada orang tanya Ustaz habis lagu mana Ustaz saya baru renew petang tadi Ustaz duk cakap malam ni lain kali cakap semalam lah mana saya nak tahu dia punya renew hari ni saya kata gini je lah ada Ustaz tempat saya ceremah lepas ceremah dia main kata Ustaz saya macam mana nak buat Ustaz saya kata apa pasal apa dia kata saya baru renew insurut Ustaz dah baru tahu malam ni nak buat macam ni saya kata begini je lah doa pada Allah Ta'ala Ya Allah jangan kau matikan aku melainkan aku dah renew yang baru Ya Allah mana kata renew besok pada datang tak okey lah kompresional tu nak kata apa mana lagi nak buat kalau tidak pergi beli insurut lain boleh kan boleh kan tak boleh boleh dari segi menang-menang dia boleh kan mana kata pergi cari insurut habis Ustaz seribu satu bukan seringgit seribu tak apa lah tuan-tuan nak surga ke tak nak surga pandai lah dah masa beli tu pasal siapa tak fikir masa kita membeli tu kita buat tu pasal siapa kita tak tanya hukum bila tuan-tuan dah beli tuan-tuan kata oi macam mana Ustaz nak pergi renew balik seribu dah tu sayang sangat seribu seribu tak apa lah tapi doa lah semua-semua supaya Allah panjangkan umur renew satu lagi besok dah lagi hidup takut minggu depan meninggair lah bawa sekali tu kita punya insurut 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 ribah faham tuan-tuan temenung kenapa saya tengok macam muka macam salah semua tak suruh kan kita bukan seronok tak suruh saya saya ingat lagi masa ceramah di di Mekah masa tu ada seorang datik orang Kelantan habis-habis ceramah dia main saya nak buat macam mana masa tu belum hukuf lagi belum hukuf saya nak buat macam mana saya kata atas tu pulang saya kata saya bukan nak takutkan orang masa ni nak pergi hukuf nak pergi minta doa bergegau-gegau minta doa apa benar kalau benar daripada yang haram ada jadi Allah ta'ala sebut kan satu orang dalam perjalanan dalam keadaan berdebu dalam keadaan kehausan tiba-tiba mengangkat tangan dia kelangit Ya Rab Ya Rab Allah ta'ala kata makanan masyrabu haram mata'amu haram wahudzi abih haram dibagi makan pula dengan yang haram bagaimana Allah nak terima doa kita tu jelas hadis tu baik tu kita ni ada kaitan tu dengan soal apa yang haram yang ada pada kita tu tu saya kata saya tak mahu nak cerita bab tu lah bab doa tu tapi kita nak cerita ni kita ni yang beramal bagus dah setting kita bab semayang cantik setting bab kuasa kita bagus setting bab sedekah kita cantik tapi bab tu kita fail masih lagi terlibat dengan riba tu kenapa kati balik tengok motor beli lagu mana kereta kita beli lagu mana tuan-tuan jangan duk pening lepas ni celaka dia main-main cerama bagi kita pening lepas tu dia cabut balik dan tu memang saya disuruh datang untuk cerama bukan selesaikan masalah tuan-tuan tuan-tuan pergi selesailah masalah tuan-tuan dan tuan-tuan baru beli minggu sudah nak buat macam mana masa tuan-tuan beli tuan tak fikir pun bab tu oh action pulak tu main pergi masjid tu tegur orang main lalu pergi masjid lalu depan orang salakam jid main lah masjid azan lah oh boy action tu dia tak tahu haji tu buah si contoh mana kita nak tahu kan dia ujung dia tak boleh nak pergi nak kata apa kan kita mana nak tahu dia ujung dah tu ni kita ni ah naik motor pagi pagi subuh orang lain tak bangun lagi gelap lagi rumah orang bangun bukan main kuat ni orang beranjat orang tidur tu tengok wajib sebelah tu dah pergi lalu tengok lorong aku memang semua alih neraka semua saya dia sorang pergi subuh sampai-sampai beri sorang sampai risalah bagus yang hajin takulah dia panik saya pagi-pagi tu orang motor haram seorang tak tahu dia kalau alih neraka lagi tu dia tak tahu dia beli tu motor dengan riba dengan dia-dia pun alih neraka besok dia jalan depan dulu orang lain bangun alih neraka pergi jalan pergi neraka dia bangun siap dia siap kena rasuk sihatan ni orang nampak dia bukan bukan masjid ke memang tapi riba riba orang kategori riba tanya nak kata apa tu ni belum cerita lagi tengok mabuk tak mabuk tunggu pokok apa kita nak pergi ke 12 tu dia tuan-tuan dalam ayat ni Allah Ta'ala kata bertakwa pada Allah Ta'ala dan tinggalkan riba tinggal ni bila lah 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 tuan-tuan ni faham ke tak faham saya ke bunyi siam saya cakap saya kadang-kadang ada orang begitu saya cakap taro saya bunyi siam tak faham saya mak saya memang orang siam Allah Ta'ala sebut tinggalkan tinggal tinggal ni terus immediately kata orang kampung saya tak nak tangguh-tangguh minggu depan apa semua tak lepas tu siapa kita ni ceramah malam sebab tu kadang-kadang tajuk ni rugi ceramah malam bank semua tutup lah kita duit duk buh dalam bank tu tu account apa kita buh ni kadang tu tak maaf sebut ni pun rakam tu tapi bukan live balon sikit ada masjid buh dalam account riba ni lah babi tu kosong dia ceramah kat utara ni kasar sikit tak orang utara dia suka kasar-kasar sikit dia lembut-lembut aku tu tak ding ceroy usah tu lembut sungguh saya ceramah dah sekali dengan seorang ustaz ngeri dia tengok dia ceramah ampak pasal kering-kering utara usah-usah utara turun dia gegar goyang ke SSC 4.2 tuan-tuan sebab tu dia kena terus tak apa kalau tak maaf tak apa bukan saya suruh Allah tak ada suruh dan Allah pun kata kalau ampak tak maaf tak apa saya baca ayat suruh je dan ampak tak nak buat Allah kata tak apa faillam tafalu hak ni ni kita cerita tuan-tuan nak beritahu ni yang duk ada dalam zid ni kita nak beritahu orang luar ni saya nak beritahu tuan-tuan yang kita duk rasa kita ni ahli syurga ni silahkan tu usah ni kita ni tak saya beritahu kita ni tuan-tuan biar kita sungguh-sungguh sikit Allah kata faillam tafalu tak apa buat-buat tak tahu saya tak apa tak ada masalah anda buat ikna kau tak apa tak ada masalah tapi Allah kata fa'zanu biharbin min Allahi wa rasulih maka Allah mengisiharkan perang Al-Imam Ibn Qasir dia mentafsirkan ayat ni dia kata nanti di akhirat orang-orang yang ada kaitan dengan rimah ni Allah kan perintah suruh angkat sejata untuk berperang dengan Allah dan Rasul tuan-tuan yang main tu muka yang nak perang dengan Allah dia muka dengan kuliah duk depan sekali bukan yang ni lah aku malih duk depan Imam Ibn Qasir kata dalam tafsir dia ada kata nantikan Allah akan panggil ay ang samsyah angkat 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 sekarang berperang dengan aku huh gila yang main bentuk ayat ni je lah Allah tak nak sebut pasal Allah tak nak sebut lagu ni kenapa pasal ada orang dia buat lah payah nak cerita semua tak boleh hati tak boleh payah tak apa memang tu kita cerita macam ni kadang-kadang ada orang payah nak ikut semua kita lah zaman mana boleh elak daripada riba amboy pandai dia dapat korna lagu tu kan bila rasa dia boleh dia korna lagu tu bila dia tak boleh dia korna lagu ni pendai tentuan Allah sebut tak apa lampa tak mau buat tak apa bukan saya kata ni Allah kata kalau kau tak nak buat tak apa maka kau sebenarnya telah mengisiharkan perang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasul sebab tu kita kata tadi tafsiran Imam Ibn Qasir bahawa ketika itu Allah akan panggil orang-orang yang makan riba ni main perang dengan aku perang dengan rasul wali azwillah kita nak harap syafat nabi tiba-tiba kita main kat senjata mana Tuhan mana Tuhan mana oh kira lagu tu orang tu buat kalau tuan-tuan tak boleh nak menghayati diri saya nak buat lagu tu lah mana rasul mana rasul aku nak bunuh tu lah kira-kira saya mengisiharkan perang kepada Allah dan rasul faham tak jangan duk menung 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 nak kena buat menung sahaja tak jadi Tuhan sampai bila menung sahaja tak jadi tak jadi tu kita duk penyam kereta sewa beli cara kompesional orang ada pilihan saya tanya pada orang kerja main bank kalau orang daftar ni nak isi account macam mana kita bagi turut Islam sahaja kita bagi turut Islamik dia buat lagu tu tapi ada juga tak jenis cincaruh cincaruh yang balon teram sungguh tak mahu ni kata Islamik-Islamik tak mahu tukar lagi gila saya ingat elok tulis kat buku tu kan kalau orang tak mau ambil Islamik orang mengisihakan perang terhadap Allah dan rasul bank terlihat baru takut tapi payah hat tu tak mengaji takpe ni hat mengaji pun buat tak tak tahu select tak tahu buat muka tak bersalah account duk tak account conventional nak kata apa account conventional kita nak ni hat pencin pun account conventional tapi orang pencin main jumpa saya Tuan Ustaz pakcik pencin lama dah kata lagu mana nak buat ni pencin tu pakai buku conventional tu Allah dulu tak mengaji Ustaz rasa masa tu nak tabur tapi siapa orang dah taubat kita duduk balun juga kadang kita tak wah tak percaya korang tu dah taubat dah balun juga apa lah sekarang baru naik dengan Tuhan kawan tu taubat dah Tuhan takut saya duduk balun nak kawan tu kita taubat dah dulu dulu sekarang dia ingat Tuhan sekarang dia nak cari yang benar-benar bertepatan dengan syarat balun saya kata beginilah pakcik boleh tak tukar dia kata boleh tapi panjang cerita dia kadang-kadang tak boleh pun bagian budget ni payah nak buat daripada tak mau dia kekal saya kata beginilah duit tu masuk sahaja dalam akaun conventional tadi ambil keluarkan terus masuk dalam akaun islamik hatu usaha paling boleh buat Allah nak tengok usaha kita tak boleh tinggal pasrah gitu saya pasrah ya Allah nak suruh perang suruh aku perang ambul dia punya pasrah tu lagu tu jangan buat kerja tak sebab itu usaha apa yang kita boleh buat usaha usaha sebab itu orang yang simpan duit ni masih duk dari malam ni Allah tak nak kata tuih tinggal tuih ribah tapi saat dia kata malam ni mana ada bank tutup apa tuan-tuan usaha usaha macam mana nak buat kan bank tutup dah usaha macam mana nak buat pergi tunggu depan bank kalau mati pun mati tunggu pasal nak tukar akaun dia mati pasal mati tunggu tukar akaun tunggu awak nak tunggu si hanya maksud aku nak pergi tukar akaun bank tunggu macam ada harapan saya ingat malam ni saya silap ada yang tunggu tu kena panggil saya ingat majlis petua saya perusaha keluar petua lagu tu saya kata tuan-tuan Allah nak tengok usaha kita tukar tukar sebab itu Allah sebut dalam ayat tu wa intubtum falakum ru'usu amwalikum kalau sekiranya kau bertobat maka untuk kau buit asal kau sahaja tak kira lah tuan-tuan simpan berapa pun dalam akaun tu tuan-tuan buh 50 ringgit pun tetap kena keluar saya ingat selamat lagi 10 minit tuan-tuan kita akan melancarkan dana pembangunan masjid hak tadi bukan tabung tadi tu kan tu dia panggil dia panggil wamab haa tu wamab dah tu padang tuan-tuan dengan label tuan-tuan duk ngaji ni tu wamab hak ni baru betul-betul tapi belum lagi sakit sakit dia istiarkan sakit baru tuan-tuan keluar hak betul-betul lepas tu tadi saya nampak ada orang tu bagi seringgit tak apalah tu wamab hak betul-betulnya bagi seringgit bagi 50 faham gak tak payah duk cari-cari kat bag-bag tu sekali bagi senang no Allah tak nak kata kalau kamu bertoban maka untuk kamu duit yang asal harta kamu yang asal duit tu ada 50 ringgit buka akaun ambil 50 ringgit tinggal ya dia akan dapat dia panggil bunga mestilah kita kata bunga lah kalau akaun konvensional ni mudah faham dia bunga berapa bunga dia ada lah dalam 35 sen tak renyak 35 sen maksudnya buka 50 ringgit nak bunga banyak mana takkan buka 50 ringgit bunga 50 ribu ampun seronok buka 50 ringgit bunga 35 sen hak tu tak payah keluarkan tak apa hak tu tak ambil tak apa kita bincang asas tu tak pakai pandangan daimu je dulu kita pakai asas dulu ambil 50 ringgit kata Allah tak nak untuk kamu duit hak 50 ringgit keluarkan pergi keluar pergi ke akaun tu saya nak tukar buku akaun keluarkan duit saya duit saya sahaja ampun tu dia warning tu pada akaun tu orang duduk dekat kaunter anda tahu tak duit aku sahaja dia kata bang duit abang banyak 50 ringgit lah kata dah baik lah tapi duk ada 3 polimesin kalau aku masuk negerang nak tanggung beranjak tu kaunter tu jangan banyak macam cerita sekarang ni aku nak buka buku baru islamik hak 50 ringgit 30 ringgit aku tak mahu tahu itu lantak apa ampun nak masuk negerang pun punya pasai duk ketak tu orang dia kaunter tak pernah jumpa orang aku ni duk pasai 30 ringgit tak ambil bagus memang mengaji sungguh malam ni ada orang pergi juga besok buah duit dalam tu 500 ringgit pergi jumpa kaunter saya nak akaun saya tutup saya nak duit saya sahaja 500 ringgit yang saya duit simpan alih masuk akaun islamik cik dalam akaun cik ni ada awak faham tak saya kata hak duit saya sahaja faham ke tak mahu tak tahu bajet tapi awak nak tanggung saya di neraka besok tu tak cik bukan begitu cuma cik panggil manager awak ni cik ni nak tukar akaun dia tak mahu duit lain dia nak duit dia punya je 500 ribu tapi masalah dengan cik tuan dalam akaun cik ni ada 680 ribu jadi ada 180 ribu ni kita nak buat apa ni dia tak mahu apa dia duit tanya apa dia dah cik kalau kami alih 500 tak apa lah kami boleh alih masalah cik 180 ribu ni cik nak buat keputusan lagi mana 180 ribu apa dia bukan duit cik tu simpan dulu tu dia dah ada bunga 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 jadi 180 ribu jadi cik nak buat macam mana duit ni itu apa dia duit dalam akaun cik lah baki lebih daripada 500 duit cik tu oh tu sampai 180 ribu bunyi tak apa bunyi saya balik dulu nanti saya main balik 35 sen ugut nampak ni 35 sen boleh kan tu 180 ribu menung tak ni amai tak apa saya main balik besok besok saya main besok buka kan tuan tuan datuk nak kata kita ni dah sedia lain buah macam-macam petai main tuan tuan ambil perhatian hak ni baru kata tadi nombor kereta PJS 8521 Avanza alam berbunyi hak ni bukan menghalang loritas alam berbunyi pergi matikan alam masuk balik jangan balik terus macam-macam saya pergi main balik anak ilam sanggih tuan tuan baik tu atas kita bagaimana Allah Ta'ala kata kalau orang bertobat fa'intu betum kata Allah Ta'ala dalam ayat ni kalau sekiranya kau bertobat wa'intu betum sekiranya kau bertobat falakum ru'us wa'alaikum kau boleh ambil duit asal tuan bukan agama ni zalim sangat tak tapi orang tak patut ambil cuma tuan-tuan adalah ulama-ulama kontemporari antaranya Dr. Yusuf Al-Kardawi dia dah sebut dalam kitab dia dia kata orang yang terlibat dengan riba duit tu jangan duk tinggal dalam tapi kalau 35 sen memang tak bahrah tinggal bank pun nyampah tengok akaun tu sebut ni duit yang banyak ni macam tadi 500 ribu duk ada dalam 180 ribu lebih 10 tahun dia simpan kata Dr. Yusuf Al-Kardawi keluarkan duit tu keluarkan duit tu keluarkan duit tu tapi hang jangan pakai duit tu pasal duit tu haram untuk hang tak boleh apa nak buat duit itu beri kerana duit tu dipanggil duit subha berilah untuk buat tandah buat jalan kalau pasal kalau daripada harta kerajaan ke harta suasana sepatutnya kalau harta kerajaan bagi untuk buat jalan sebagainya boleh bagi rumah anak yatim ke tapi dia boleh buatlah bangunan rumah sebagainya itu tak apa sebab surau masjid ni tuan-tuan dia tempat mulia baik tu boleh sebut Allah ni baik sepat suka yang baik-baik sahaja Allah tidak terima daripada yang melainkan daripada yang baik baik tu duit-duit subha duit riba sebagainya tak usah bagi kat masjid hati tu boleh bagilah untuk buat tandas okey lah buat jalan pasal kita nak bagi ni kita nakkan pahala cuma duit tadi tu yang dipanggil duit riba kena keluarkan dan duit tu tentu-tuan kena bagi untuk buat benda lain bukan sedekah jangan duk buat macam tu pula ni saya sedekah ni ikhlas tak payah tak payah resit-resit pun tak payah ikhlas amboy pandai pasal duit riba dia pun tahu keluar resit sebagi jadi duit dia tak kalau orang dia niat untuk sedekah dia tetap tanggung dosa bermakna dia tidak bertombak lagi lepas tu dia kena keluarkan duit tu dia kena bagi dengan niat bahawa untuk membersihkan harta dia nampak lepas tu riba tak usah buat main-main saya kata tadi orang duit simpan duit dalam bank waktu kena tengok hari ni tak ada alasan tak ada alasan tak ada alasan apa alasan tuan-tuan untuk tidak menggunakan perbankan Islam bank Islam ada mungkin tuan-tuan duduk di pematang paoh ni pematang paoh tuan-tuan duduk pematang paoh ni mungkin susah nak jumpa bank Islam tapi tak apalah ada bank-bank lain juga yang menawarkan Islamic banking kenapa kan tuan-tuan tak usah duduk pening ke mana nak fikir ini menepati tak menepati hak tu kerja yang duduk di atas tu usah-usah yang duduk dalam bank mereka punya kerja lah mereka tanggung besok sebab Allah tak nak lah ni kita punya kerja kita pergi cari yang halal tu kita pergi cari yang nama dia kata tadi yang tidak terlibat dengan ribat soal di atas macam mana mereka buat sistem tu kena tak kena aturkan urusan kita urusan ni mereka dengan Allah tak lah mereka yang duduk dalam bank mereka tak buat betul besok nanti di akhirat Allah akan tanya dengan mereka kita buat lepas tu cari semanpun mungkin aduh zaman Allah ni berlambat bank lepas tu tentu Allah ni saya pergi Kelantan baru ni dia tulis Hawaungahong ke Kelantan dia mesti tulis jawi Lam Ya Waungah Leong berbelik lidah nak ngejo pasal nama China peja nama tulisan jawi nama China bukan ejaan jawi ejaan jawi ni nama Arab nama Melayu boleh pakai lagi lah tapi yang paling fasih dia dengan nama Arab tau kenal ni nama China apa eja Hawaungahong kalau orang tak tahu eja penih nak bunyi tak bunyi-bunyi tapi mana Hong Leong pun ada Islamic banking nak kata apa bukan kita kata seroboh duit dalam tu banyak lagi bank-bank yang ada tapi nak cerita dia hat tu pun ada Islamic banking tak ada alasan kita hari ni untuk tidak gunakan kredit card dulu yang nak bank Islam orang pergi beli orang tak pakai hari ni lah semua kredit card Islamik orang boleh pakai tak ada masalah tak ada alasan yang duk pakai apa nama tu Citibank pasal tu pasal cuma payung dengan jam ada eh tak apa saya nak ambil payung dengan jam Tiba-tiba dapat card pula aduh tak apa besok cuba guna payung tu tahan malekat nak pukul buka payung dah tu susah lah nak beritahu dengan masyarakat ni tak faham faham juga beri bank tinggal sebab itulah kalau kita tak boleh faham asas ni atau orang duk pinjam alung pasal orang tak faham yang ni orang pinjam alung kalau tuan-tuan faham jangankan jangankan alung bank pun dia tak mau ambil tapi pasal orang tak faham hukum tu tu kita nak suruh supaya kita ni faham hukum lepas tu satu bank kak riba boleh jadi juga tu kita punya gelang duk rajin pergi try in try in riba ni ada dua tuan satu dia panggil riba nasi'ah satu dia panggil riba fadal riba fadal ni makna lebihan sebab tu emas itu barang riba dia mesti yadun biyadun hak wa hak misil bi misil maknanya dia mesti sama dia sebut emas sahaja kalau berat 100 gram sama 100 gram kalau ni 5 ribu ataupun mesti 5 ribu dia tak boleh lebih ustaz ni dia punya tukang lawa tukang tak masuk dalam harga emas tak masuk ustaz ni emas baru emas lama tak masuk sebab tu kadang-kadang kita orang rumah kita pergi train kita pun sama agak tuan satu ceroy saya balun ceroy boleh pakai saya duduk dengar orang ceroy saya pakai takut kena debik orang mulut elok ceroy 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 pada dia kita pun tak tahu itu yang bahaya tuan-tuan kadang-kadang kita suami pun tak guna lagi teruk pada ceroy suami pun tak guna kita bukan main nak bagi hadiah kepada dia tapi kita yang merosakkan dia kata tak apa abang bagi hadiah untuk abang abang tambah ini hadiah sempena anniversary kita elok lah tu sebab itu tuan-tuan kalau kita train train must dia mesti dua akat mesti akat jual dulu lepas tu akat beli dia tak ada akat train pasal dia dia contradict dengan 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 nizam dengan sistem yang nabi bagi dia tidak boleh ada tambahan dia mesti dia panggil methyl bermethyl maknanya dia mesti sama pasal emas ni barang yang dia kalau tak ikut dia akan jadi riba lepas tu kita emas kita 100 gram duk ada dalam dalam tu tanya ok tu berapa gram 100 gram berapa harga 7000 hari ni siapa punya emas berapa ambil 100 gram ini kita ambil 5000 tambah lagi 2000 ok boleh keluar tak boleh lepas tu pasal sama-sama berat dia kena kita bagi emas kita dia keluarkan emas tu kita buat balik tapi mana mau tokey tu tokey kasih keluar berat tukar ni 100 gram tu 100 gram tu 7000 ni 7000 juga eh mana boleh ni kena tambah haram main tukar kalau tokey tu beri emas lama dah tapi tak boleh juga pasal emas kita lama apa nak buat jual dulu emas tu berapa you nak beli emas ni berapa you nak beli emas ni 5000 kita sanggup baik saya nak beli emas tu saya jual emas ni 5000 ok baik baik 2000 nak awak ambil dulu ni emas ni 5000 ambil ok sekarang saya nak beli pula emas tu 2000 ha tu ya akad dia tu akad dia bukan nak perlu main 5000 5000 5000 tokey tu pun pening 5000 main sekarang emas ni berapa ribu 7000 sekarang 7000 ni 5000 ni 2000 tokey tengok kata haram pernah kena empat dengan besi tapi yang penting dia tak boleh tu terus dia mesti pasal apa? pasal dia dia tak sama masa kena akad tu mesti akad jual dulu kemudian baru akad beli emas daripada dia takda istilah trade in faham kak? oh kak? kalau pening-pening kepala tak payah memening saat lagi tu uncang main masuk ke emas tu tak payah trade in apa semua lagi senang pening lah kepala aku main malam ni adakah emas kena buat gini aku tu tak ada masalah contohan emas tu buka masuk ke dalam karung tu saat lagi dah boleh announce nah baik-baik kita announce ni dana yang betul-betul dana pembangunan contohan masjid ni tak tahu pembangunan ni fizikal kan semua sekali semua sekali tuan-tuan sama-sama mana orang boleh jadi tuan-tuan yang bawa beg biru yang bawa beg biru sahaja beg lain tak payah no siapa yang belum letak boleh panggil ya takda misalah panggil-panggil tak bagi can tuan-tuan keluarkan duit tu saat lagi tuan-tuan tak boleh fokus pula kata saya minta maaf tuan-tuan tak boleh bagi saya nak fokus pada ceramah tak pasal berhenti ceramah tuan-tuan fokus pada memberi tak payah nak rabar-rabar dalam tukar apa benda nak di rabar dalam beg tu bagi dengan beg-beg tu sekali dia duduk pening cari-cari tak jumpa-jumpa bagi beg-beg tu sekali senang eh pening guna nanti dia pun pandailah cari kat dalam tu ambo ya laju sampai ke belakang tuan-tuan itu cerita bak-ribak tapi lah kita pun kita ni bukan orang makan riba kita bukan ceti kita bukan halor tapi tuan-tuan saya nak beritahu sikit tapi lah kita mengaji ni kena ajar semua atas tuan-tuan atau pula lagu mana dalam suhu hadis Nabi SAW menyebutkan la'anallahu akilar riba wa mu'kilahu wa syahidaihi wa katibahu Allah melaknat orang yang memakan riba kemudian yang menjadi wakil memberikan riba tu orang jadi wakil kemudian wa syahidaihi orang yang menjadi saksi wa katibahu orang yang tukang catat dia macam ni yang makan riba tu toke bank ada toke bank sini tak nak toke bank tak toke bank bukan manager bank toke toke bank tu dia punya tak nak tuan nampak macam toke bank bukan no toke bank tak nak tapi kena ingat Nabi sebut contohan sebelum tu saya nak beritahu bila ada hadis sebut la'anat dalam kitab muhtasar mufit syarah linjau harati tauhid dia sebut bagaimana kita nak kenai dosa-dosa besar dosa besar dosa besar kita boleh kenai kalau hadis tu guna perkataan la'anat contoh dalam ayat hadis ni la'anallahu akilarima Allah melaknat orang makan hebat bermakna perbuatan yang berkaitan dengan laknat tadi hak tu dosa besar bang oh bang nak beritahu kita dosa besar ni kalau orang mati dia tak bertawabat berarti dia masih lagi mati dalam keadaan melakukan dosa besar faham tak dosa besar kalau dia tidak bertawabat berarti dia mati dalam keadaan dosa besar kita kalau mati hadis besar tak apa tak apa tak payah orang lepas tu kita kalau mandi kanjil nazah kita duduk urus kita tak tanya ni mati ni ada pandangan kata kena tanya juga tapi pandangan yang masyur yang mutamat kata tak payah tanya ni mati ni pasal orang yang janabah ni tuan-tuan ada pandangan memang ada kalau tuan-tuan buka dalam kitab dia panggil apa nama Fik'ahkam il-Mar'ah Dr. Abdul Kalim Zainan dia tulis tu dia nukil pandangan lain dia kata memang kalau orang mati dalam keadaan janabah dia kena dua kali mandi tapi kita tak terpakai pandangan tu kita di Malaysia pakai dalam Zafiq kita cukup sekali mandi lepas tu kita tak perlu tanya ni malam tadi ada dua apa-apa tapi tanya kat bini orang tu minta maaf kat tanya abang malam tadi ada buat apa-apa kata kat orang tu tengah sedih awak tak nak kerja kat tanya bini orang lepas tu tak payah tanya lepas tu orang mandi orang janabah ni tak apa-apa tak ada masalah ada besar tak apa-apa mati ada besar tak apa-apa mandi orang pun tak tahu dia ada besar tak ada besar sekali mandi tu jalan terus tapi orang yang mati mati dosa besar tuan-tuan kena ingat dosa itu tidak diampunkan kerana dia tidak bertawabat tu berat tuan tuan-tuan tu kita risau sungguh kita beramal banyak lah tu saya kata tadi saya duk bincang sebab ni pasal saya tahu tuan-tuan orang beramal banyak sayang kalau kita mati dalam keadaan tu gini besok letih tu duk dalam tu jenis orang tak kaki tak bukan kaki masjid bukan orang kaki mengaji tu duk sama-sama dalam dalam neraka dia tengok macam kenailah muka haji Bukan cik ni macam kenal Ini bukan yang Saya lupi masjid tu lah Dia pasal apa Duk dalam ni juga Sayang ni padan lah memang Kod lah kalau boleh berborak Kod lah tuan-tuan Tuan-tuan jangan duk ingat neraka tu serupa dalam 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 penjara Penjara dan berborak Boleh Neraka belum tahu lagi Saya silap kena beduk siap nak Tapi nak cerita tuan-tuan Kita sayang kalau kita yang jenis beramal ni Tiba-tiba besok mati Kita mati dalam keadaan tak bertobat Pasal apa? Pasal kata Sebab tu dia sebut dalam kitab Muktasar Mufid Orang yang Yang kalau Allah ta'ala Laknat berarti orang tu melakukan dosa besar Berarti perbuatan tu dosa besar Begitu bila Nabi kata Allah melaknat orang makan riba Tokir riba Satu Wa mu'kilahu Ni manager bank Minta maaf lah Lepas tu kadang-kadang Ayuh Kita pergi ceramah lah Sungguh tu Kita pergi ceramah Kita kerja dengan bank Aduh sakit Sakit hati Sekarang kita seorang kenal Orang lain tak kerja bank Lepas tu manager bank tu Dia jadi wakil Lepas tu kita bank Tak payah nak pergi jumpa token bank Manager kata on Ok jalan Manager kata jalan Jalan Lepas tu dia panggil orang yang buat Ganti kepada Pembuat keputusan Lepas tu kita jual beli dengan wakil sah Cuma yang tak sah dia wakil dua-dua Kita wakil dua-dua Kawan dia kata hampir cari aku motor Kata Kalau dah belikan untuk aku Aku bagi duit Hampir cari mana-mana Yang kawan dia pula Aku ada motor yang tolong jual Dia jadi wakil dua-dua Tak sah jual beli tu Pasal apa? Dia tak menjaga hak mana-mana orang Dia kira mana dia boleh balun Dia balun Sini dia balun Situ pun dia balun Tak boleh Kita duk rajin tu Jadi broker dua-dua sekali Tuan punya barang pun kita broker Yang suruh cari barang pun kita broker Jadi dia tak tahu Dia beli dengan siapa Pasal dia punya jual beli sah Dia jual beli dia sah Kita tak boleh Tak boleh nak reverse balik Tak boleh Pasal jual beli angkat sempurna lah Walaupun melalui wakil Sebab tu wakil Ini juga dia laknak Tak apa tuan-tuan Manager bukan ramai Satu bank satu Yang manager dalam branch Betul tak? Kita bukan manager Selamat Betul tak? Dan saya lagi Tak ada kena mengenal dengan bank Tuan Tak ada kena mengenal Saya lawyer Tapi kena ingat Hadis ni sebut Wasyahida'i Yang jadi saksi Lawyer lah Tukan cop Lawyer kena cop Lawyer tu saksi Berapa banyak Kita dah jadi saksi kepada Transaksi riba Kita yang menjadi Saksi kepada transaksi riba Tuan-tuan Cuma kata para ulamak Dia punya Mertabat dosa besar tu Ada sikit berbeza Yang makan riba Dia lain sikit Dengan orang yang Mewakilkan Jadi wakil Lain sikit Dia jadi saksi Saksi ni dia bukan Dah kena mengenal Mungkin dia tak dah kena mengenal Dia lawyer Lawyer tak dah kena mengenal dengan bank Tapi dia dia panggil apa Panel kan Panel Lawyer panel Lawyer panel tu Besok Dia panggil Panel penghayun Bagi tertanam dalam bumi pula Dia panel lah Dia kata Am lawyer Am panel bank Haa ni Aku panel Tukang pukul Tuan-tuan Kali kita nak pergi tau Sebab tu Kadang-kadang kita tak rasa Kita terlibat Saya tak terlibat Dengan riba Saya bukan Ada kena mengenal dengan bank Haa bagus lah Tuh Dan Nabi Allah tak rasa Nabi seorang sebut juga Allah laknat Wakati bahu Tukan tulis Tukan tulis ni siapa Kani je Saya duduk Front desk Haa tunggu Yang duduk In front of you siapa Tuh Sungguh Sebab tu Semua yang terlibat Dengan riba Semua dapat dosa yang sama Semua dikira Melakukan dosa besar Tuan-tuan Saya bukan Mai hari ni Nak bagi tuan-tuan Takut dah Lepas tu Saya kata tadi Saya yakin Hak Mai ni Memang orang jenis mengaji Tapi kita risau Tuan-tuan Hak dua-ada tu Dia relax Sonok Dia terlibat dengan riba Dia relax lah Tak nak rasa pun Tak rasa bersalah Sikit pun Kak Kita tadi bukan main cepat lagi Per-settle Kita punya kerja kat bank tu Kan Maksudnya nak pergi Ceramah malam ni Sekali main-main Tu Kena hati kepala kita Celaka Kita menyesal Aku main malam ni Tuan-tuan Kita bukan nak bagi orang takut Tapi bagi orang sedar Kita terlibat dengan riba Ni bukan benda biasa Tu kita kena tengok balik Sebab tu bukan hanya Orang yang makan riba Tapi termasuklah sama juga Orang yang Berkaitan dengan riba Orang ini pun Sama Menurut pandangan agama Maksudnya Dosa besar Dan orang ni kena bertawabat Apa tawabat? Pertama Dia kena ikhlas Tinggal Tinggal menol Dia dalam subis lagi Dia dapat gaji bulan-bulan Kena tinggal Ikhlas Yang kedua Mesti ada Anademu Mesti rasa menyesal Mesti rasa menyesal Mungkin lah Mesti ada rasa menyesal Tapi kadang-kadang orang Berhenti kerja bank ni Janji banyak Saya ada satu orang Saya tengok kerja bank Saya tanya dengan dia Berapa dapat Bonus 17 bulan Tu 17 bulan Dia kata gaji apa? Saya tanya Saya malu Tanya kadang Berapa Dapat Apa nama ni? Apa nama? Bonus 30 bulan Dia senior vice president Senior vice president Mau tak? Memang seronok Tapi kena ingat Dia tak masuk Dalam orang yang bertawabat Kalau dia tidak ada perasaan nadmu Menyesal Kan? Tapi dia tengok tu Motor besar Superbike Kereta sport Oh yang seronok Hak tu tak nak menyesal tu tuan-tuan Nak beritahu Lagi yang ketiga pun Dia mesti Berazam Al-azmu Dia tidak Mesti berazam Untuk tidak mengulang lagi Memang tak ulang lah Dia dah berhenti dah Tak apa Lepas tu kita kena sungguh-sungguh Cuma Pening lah Memang tu yang Orang yang Duduk terlibat dengan riba ni Pening Sungguh Cuma ada orang tanya Ustaz Saya bekerja pun tidak Jadi lawyer pun tidak Saya cuma duduk Simpan duit dalam tu Pasal siapa Saya kena mengena Saya beritahu Tuan-tuan Saya tanya dengan satu orang Manager Dia manager bank Masa tu saya duduk menganjang ni Bak muamalat ni Dia kata Ustaz Betul apa Ustaz kata Saya kata Tuan-tuan Orang yang menyimpan duit Sebenarnya Dialah Orang yang menyebabkan Bank tu berjaya Buat riba Tuan-tuan memang Simpan duit ke Saya simpan duit Bukan saya nak ambil pun Dia punya lebihan pun Saya tak pernah ambil Itu bukan isu dia Tuan-tuan duk simpan Dalam akaun tu Itu akaun riba Tuan-tuan duk simpan Bank dapat duit Tuan-tuan masuk 500 Ni seluruh yang main ni Duk simpan dalam Akaun riba 500 500 Untuk hari tu Bank ada dia panggil Lebihan deposit Dia panggil Keperluan bank dia tu Lebih Pasal bank ni Pemus Orang suka main bank ni Pasal Yang jadi Front desk semua Lawa-lawang Contoh Jadi orang suka Pergi sana Contoh Orang masuk deposit Banyak duit dalam tu Bank lain Nak bagi loan pada orang Duit tak cukup Dia panggil One Apa dia panggil Organized loan Dia panggil Setilah dah Jadi branch lain Dia telefon branch ni Dia kata Tuan kami pinjam Daripada Bank ni Daripada branch ni Overnight loan Dia kata ustaz Overnight loan Itu lebih untung Bank ni Walaupun sama-sama branch Mereka meninggal juga Saya nak tengok Siapa punya Kutipan banyak Hasil banyak Dia panggil One night Dia panggil overnight loan Overnight loan tu tuan-tuan Dia punya Bunga dia tinggi Besok Dia bayar balik Kata dia pinjam Satu juta Besok dia bayar balik Katakan Satu poin lima juta Daripada mana Dia dapat bagi pinjam Overnight loan Duit tuan-tuan Jangan tuan-tuan duit ingat Kita tak ada kena-menang Dia bagi Overnight loan tu Pinjaman secara riba Dia main duit Daripada mana Duit tuan-tuan Baik tu Kalau tuan-tuan Keluarkan duit Dia pening Lalu kita pay bank Kita ni Antara orang yang deposit banyak Tapi kalau tuan-tuan isi 20 ringgit Dia patah pening Tuan-tuan Boleh nak keluar Saya nak keluar Keluarlah Dia kata Tapi kalau tuan-tuan Boleh dalam tu Sampai 20 juta 20 juta Tuan-tuan Boleh dalam tu 20 juta Tiba-tiba Beritahu dengan Dengan manager bank Saya nak bawa Keluat duit saya 20 juta Tuan-tuan tak macam Cuba buat Oh dia pujuk Cik boleh kita berbual dulu Seketika Macam-macam surat main Tuan-tuan Manager takkan bagi Pasal kita penyumbang utama tu Penyumbang Kita jik Kita boleh bincang Cik nak keluar kenapa Dia tanya Ada manager bank cik Hampir tak begitu Suruh Saya duk tanya Dengan manager bank Suruh tuan Dia kata Kita akan deal dengan dia Jangan keluar Dia punya mata besar Terus siapa nak keluar Kenapa Apa yang Okey gini Bagaimana kalau kami Tawarkan service tambahan Bagaimana kalau Macam-macam Sungguh tuan Tapi kena ada duit 20 juta Barulah tuan-tuan Nampak hasil dia Suruh Saya pernah satu orang ni Dia ni Banyak simpan duit Dalam bank tu Tiba-tiba Dia nak pergi Keluar duit Beratur banyak Manager kebetulan keluar pintu Buka pintu Nampak muka dia Ni apa saya Dia nak keluar duit Tapi ni ada Masuk-masuk dalam Masuk dalam Kita tunggu beratur Bila nak pakai aku Masuk dalam Pasal apa Dia ni duit banyak Dalam deposit dalam tu Dia lah banyak membantu bank Lepas tu Kalau dia keluar Menung bank Sama lah juga Tuan-tuan Walaupun tuan-tuan Letak 10 ringgit 10 ringgit tu Dah nak bagi cukup 1 juta Faham ke tak faham Haa tu Tuan-tuan Letih ceramah malam ni Cukup tu Nak faham lah Apa benda lagi Kan tuan-tuan Ceramah banyak-banyak Tak guna Tuan-tuan pergi keluar duit tu Sungguh Sungguh Tuan-tuan ingat ceramah malam ni Parti ceramah ke Tak Tuan-tuan kena buat Tengok balik insurans Tengok balik insurans Itu apa nama tu Insurans Live insurans ke tak Tengok balik Saat dah bayar 10 tahun Terpulang Saya cerita Bukan saya Boleh paksa tuan-tuan Yang nak kena buat Tuan-tuan bukan saya Nampak Bank Tengoklah balik bank Buka balik buku bank Kalau rasa Payah Tak apa Tak ada masalah Ada pilihan kedua Pilihan kedua Berdoa supaya Jangan mati Melengah setelah tukar balik Buku bank Tapi pilihan kedua tu Payah sikit lah Nak bagi Confirm tu tak tahu Bank rakyat ni Bank rakyat ni Tuan-tuan Orang tanya Apa hukum Dividend bank rakyat ni Bank rakyat ni Dia Diasaskan dengan Islamic banking Bank rakyat Ya Bank rakyat ni Dia asas dia Islamic banking Dia Walaupun dia tidak Dipanggil Bank Islam Tapi dia Diasaskan Islamic banking Hani ni tuan-tuan Kita bukan duk Enoh gitu ya Kita pergi tanya Dengar orang Orang Bank rakyat sendiri Dan kita tanya juga Dengar orang bank negara Ya Apa tu dalam bank negara Bank rakyat ni Didaftarkan sebagai Islamic banking Jadi semua urus negara tu Memang Islamic Itu tak ada masalah Boleh Ya Tak ada masalah Habis lah Saya nak baca patua sikit Tuan-tuan Saya baca Ni tak mau hurai Saya pergi panjang Bukan pasal Masa tak ada Pasal saya Saya nak balik Tuan-tuan dengar Tuan-tuan nak catat-catat lah Ya Ada beberapa patua Berkaitan Suribah Saya baca daripada kitab Halal Haram Bintasuk Kardawik Ya Saya duk bawa kitab ni Setiap petang Kamih dan Jumaat Syekh Jadal Haq Ya Ali Jadal Haq Mantan Syekhul Azhar Tidak harus bagi orang Islam Berinteraksi dengan sistem Beribak Kerana dia akan ditanya Dapat Allah SWT Berkaitan dengan hartanya Daripada mana dia dapat Dan ke mana dia belanjakan Patua 29 Desember 1980 Sebab tu tuan-tuan Saya kata ni Kita dengar ni Saya baca Sebab tuan-tuan tahu dah Orang lain tak main tak apa Dia pun tak tahu Lepas tu saya kata Lain kali Tok Samailah kuliah Tolong lah Selamatkan diri masing-masing Satu Faham tak tahu Saya tak payah orang Pasal ni patua Syekhul Al-Lamah Ahmad Ahri Antara ni berkata Kami segera memberi peringatan Supaya jangan menyimpan Wang pada bank-bank asing Yang ada unsur riba Sebaliknya Hendaklah menyimpan Dalam bank-bank Islam Patua 2 Julai 1969 Syekh Abdul Majid Salim Mantan Syekhul Azhar Antara lain berkata Tidak harus mengembangkan Harta naik yatim Dengan cara menyimpan Di bank-bank yang Melaksanakan sistem riba Itu harta naik yatim Kalau tuan-tuan ni Ada buka Tempat-tempat yang Apa dia panggil ni Wakaf Menggunakan harta wakaf Sama Tak boleh Harta naik yatim Harta wakaf sama Kita memegang amanah Makna tidak harus ni Haram Syekh Abdul Majid Salim juga Mantan Syekhul Azhar Antara lain berkata Tidak harus mengambil Paedah daripada harta yang disimpan Dalam bank Adanya unsur riba Betul juga tidak harus Mengambil Mengambilnya dengan Kasat bersedekah Dengan duit riba Kano umum ayat dan hadis Makna kata Haram juga Tentuan duduk sedekah tu Bagi tu Bersihkan duit tu Tentuan keluar Tapi bagi Niat Sedekah Tak boleh Syekh Hassan Ma'mun Mantan Syekhul Azhar Antara lain berkata Faedah yang diberi Daripada harta yang disimpan Pada bank-bank Hukumnya haram Dan termasuk Dalam jenis riba Yang tidak harus Pada syarak Mengambilnya Faham eh Faedah tu Syekhul Syekh Abdul Aziz Bin Bas Mantan Musti Besar Arab Saudi Berkata Tidak harus menyimpan Dalam bank Kerana mengambil Paedah Dan pinjaman Dengan paedah Kerana semuanya Membawa kepada riba Yang nyata Itu jelas Tidak menjadi kesalahan Menyimpan duit Dalam Bank seperti Ar-Rajihi Yang ni kita Adalah Pelan ni Dia sikit tuan-tuan Ar-Rajihi ni Mungkin orang kerja bank Tak apa setuju dengan saya Tapi saya pergi tengok Sistem dia Ar-Rajihi ni tuan-tuan Saya ingat Dia antara yang Solit jual beli kereta Ikut islamik Pasal dia punya sistem Bila kita beli kereta Contoh Hari ni kita kata Yang solid Saya tak kata Hak lain tu Saya kata yang solid Kenapa Dia bila tuan-tuan Nak beli kereta Beritahu dengan dia Kereta apa Dia pun pergi Hantar dia punya orang Pergi tengok kereta tu Semua betul ikut Spek Sebagaimana yang dia nyatakan Katakan Harga kereta ni RM200,000 Kita kena bayak lah Kereta ni 10% Loan kereta RM190,000 Contohnya lah Nak bagi senang RM180,000 RM20,000 Kita kena bayak Selalu bila kita Buat loan Tuan-tuan bayar kereta Pada siapa? Bayar RM20,000 Pada siapa? Pada dealer Betul tak? Dealer kereta Hak tu Bank Ar-Rajihi ni Saya tengok paling solid Sebab tu Konsep dia Kita beli dengan Ar-Rajihi Ar-Rajihi Beli dengan dealer Sebab tu Kita bukan bayar Pada RM20,000 tu Pada Dealer kereta Kita bayar Pada Ar-Rajihi Kita top up RM20,000 tu Sagi Ar-Rajihi Yang beli Dengan harga RM180,000 Ataupun RM200,000 Termasuk dengan duit kita Tuan-tuan Ada setengah-setengah Orang yang jadi Dealer kereta ni Ejen jual kereta Dia tak suka dengan Ar-Rajihi punya Style Walhal Itu cara yang paling solid Sebab tu Jual beli Dia tak boleh dengan dua orang Benda yang sama Jual dengan dua orang Faham tak? Tentu juayak ni Dengan orang ni Tentu juay Dengan orang ni pun juay Ayat yang sama Jadi sebenarnya Jual dengan siapa? Hak tu Ar-Rajihi Dia biasa Dia bersendiri beli Kereta tu Ha ni kalau kata Yang paling solid lah Setakat saya jumpa Dia sendiri beli Kalau di Saudi Lagi canggih Dia beli Dia bubuh Dalam dia punya Showroom Ha nak kata tu Dia beli Dia bubuh Dalam showroom Baru orang boleh sign Jual pula Beli dengan dia pula Tapi di Malaysia ni Dia pun tak buat Sampai lagu tu Tapi kalau di Saudi Dia pun buat Sampai lagu tu Ha Dia pun nak bagi Betul-betul orang keluar Daripada riba Ha ni tuan-tuan Usaha Lepas tu kita kena buat lah Usaha kita Tak usah fikirlah Bank buat Kita buat lah Lepas tu dia kata Kecuali Tu saya nak sebut Tak ada jenis tu Bekerja sebagai Accountant Saya baca je tuan-tuan Baca Bekerja sebagai Accountant di syarikat Perniagaan yang ada Unsur riba Dan tidak harus Kerana tolong Menolong dan Bantu-bantu Dan sistem riba Yang membuat kepada Dosa dan persetuan Accountant Dia bukan Bank Tapi syarikat Syarikat tu dia ada Perniagaan unsur riba Dia terima Pasal dia accountant Pasal dia Syarikat tu memang Itu peniagaan dia Dia duduk jual Dia contoh Tuan-tuan Accountant dekat syarikat Correct Duit jual Duit Jual baik Dua Pinjaman yang membawa Kepada manfaat Boleh dianggap Sebagai riba Dan tidak harus Ini dipertuakan Di ramai Dekatkan sahabat Nabi Terima kasih Terima kasih Oleh para ulama Kita ni Kadang-kadang Ada orang Tuan-tuan Dia pun jual handphone Dia bukan jual handphone Dia pinjam Pada kawan Dia pinjam duit Dia kata Aku letak Aku pinjam handphone Aku pinjam duit Handphone ni Dia duduk pakai Saat ni Handphone dia pakai Selama mana Kawan tu tak bayar duit Hantu dia panggil Ribang Tuan-tuan kata tu Mampus kita Mengaji Bak-ribang ni Sungguh Kita mengaji Bak-ribang Menung kita Kita duduk pakai Kereta dia Dia pinjam duit dia Dia kata Aku tinggal Aku punya motor Senang Dia kata Yang pakai Kita pinjam duit Pinjam duit Aku tinggal motor Yang pakai motor aku Kita pakai motor Dia duduk Pergi masjid Itu ribang Itu faham ke tak faham Ribang pasal apa Itu tambahan Daripada Duit yang dia pulangkan Maknanya kata Dia pulangkan duit Dan tuan-tuan dapat Lebih daripada Manfaat So tak boleh So tak boleh Sebab tu Ni nak kata tu Kita ni semua yang kuat Semua kuat Tapi bak ni Kadang kita tak perasan Kita terlibat dengan ribang Ada orang pinjaman Dia bagi Dia kata pelaburan Istilahnya pelaburan Siapa masuk 10 ringgit Dia akan untung 300 Ribang Masuk 10 ringgit Untung 300 Bagi 3 bulan Contoh lah Masuk 100 ringgit Untung 300 Simpan duit tu Di situ Berapa lama 3 bulan Lepas 3 bulan Dapat 300 Ribang Kenapa Ditetapkan jumlahnya Dia ada satu perjanjian Berapa dia akan dapat Itu dia panggil ribang Tapi kalau nak boleh Yang bolehnya Dia bagi duit 100 Lepas 3 bulan Dia dapat untung Berapa banyak 10% Kalau untung lah Kalau rugi Tak ada apa-apa Itu boleh Lepas tu dia tidak ada Jaminan Keuntungan Lepas tu kena hati-hati Orang zaman lah ni Nak cari duit Boleh Tapi hati-hati Dia kata Masuk 100 ringgit Saya boleh untung 300 3 bulan 3 bulan Anda dapat untung 300 Mesti kompor Memang untung Betul Tuan 300 dapat Itu perjanjian Pada pinjaman Sebenarnya Dia bukan panggil pelaburan Tak Walaupun kita nampak Macam pelaburan Syekh Muhammad Salih Ali Majlis Ulama Arab Saudi Antara menyebut Tidak harus Melukar emas yang buruk Dengan emas yang baik Jika wujud Perbezaan timbangan nilai Kak Dengar Saya ulang balik Tak apa Tengok kat sana Sama yang muka Dengan muka sana Tidak harus Melukar emas yang buruk Dengan emas yang baik Jika wujud Perbezaan timbangan Dan nilai Dia kata kalau nak bagi Kena ambil 30 gram Ini 100 gram Kena ambil 30 gram Baru boleh tukar terus Tak payah-payah Haram Atau dia kata Nak bagi 100 gram 1 gram Kena tambah duit Hatu haram Cara dia bagaimana Tadi saya beritahu dah Penyelesaiannya Jual emas dulu Itu cara dia Syekh Atiyah Sakar Pengurusi ulamak Azhar Antara yang berkata Maklum bahawa Rikmah adalah haram Dosa besar Ia ni sabit Pengharaman dengan Naskuran Nur Karim As-Sunnah dan Ijma' Dan setiap yang membawa Kepada haram Serta membantunya Maka hukumnya adalah haram Tuan-tuan Hak ni semua kalam ulamak Bukan saya kata Yang tuan-tuan Duk marahkan saya Bukan saya nak bermusuh Dengan orang-orang Kejar bank Tak Tapi hak tu lah Ulamak kata Sekitar menyampaikan Saya Saya masuk dalam Kitmanul Ilm pula Saya nak jaga hati Tuan-tuan Tak payah panggil Datang main cerita haram Semua Tak ada alat Dan tajuk-tajuk haram Habis Cuma saya nak baca sikit Tuan-tuan Doktor Syup Kardawi Punya pandangan pula Dia kata Apabila di sana Ada satu darurat Yang hakiki Pada diri peminjam Bukan hanya kerana Ingin memperluas Dalam keperluan yang wajib Atau hanya untuk Menyenangkan diri Sebab darurat itu Membawa Bermaksud Suatu yang akan Tidak dapat dielakkan lagi Kalau tidak Ianya akan bawa Kepada kebinasaan diri Seperti tidak ajar Makanan Atau untuk dimakan Atau pakaian yang boleh dipakai Atau ubat-ubatan Untuk merawat penyakit Yang mesti dicari Maka dia kata Ini darurat Darurat untuk apa Dia kata Darurat Dia kata Sehingga dia terpaksa Terlibat dengan riba Contoh Dia bekerja dalam beg Dia kata Saya nak berhenti Saya nak berhenti kerja Sebab itu Doktor Syup Kardawi Ada disurut dalam Pertuan Mu'asarah Dia kata Orang yang bekerja Di bank-bank riba Dia berniat untuk berhenti Dia tak berhenti lagi Tak apa Tapi dia mesti berniat Dan cari pekerjaan lain Cari pekerjaan lain Dia kena cari Sebab itu Selagi mana Dia tak jumpa pekerjaan Tapi pekerjaan Jangan dia buat Korna alat Dia tengah cari pekerjaan Dah 15 tahun Cik pekerjaan Lepasanya apa Dia nak jawatan manajer juga Buat tenang Hal itu tak masuk Tapi kalau dia kata Faktor umur Tak maaf Kami tak boleh ambil Umur tua Dah tua orang Tak boleh ambil Hal itu Dia panggil Benda yang menghalang dia Tak boleh buat benda Dia terpaksa kerja Untuk menyara kehidupan Contoh Jadi Di antara Apa dia panggil itu Dia kata istilahnya Doran Keringanan yang bolehkan Hanya sekadar untuk Menutup keperluan diri Tidak boleh lebih Daripada itu Sebab itu dia ambil Rimah Kadang-kadang Tuan-tuan Dia nak beli rumah Rumah Contoh Saya buat yang lain lah Yang paling senang Contoh Dia nak Renew Lesen kereta Ini baru ni ada orang tanya Kereta saya umur 22 tahun Tuduh Umur 20 tahun Kereta Tak tahu kereta itu ada Ada sepepat ke tidak Dia kata saya nak pergi Renew Takapul tak mau terima Takapul tak nak terima Hak boleh terima Conventional Macam nak buat Jalan Pasal kereta itu Dia keperluan lah ni Tak boleh nampak apa Kalau dia tak ada Insuran Dia tak boleh Renew Rotet Nak buat macam Macam Negara kita pakai Rotet Jadi tuan-tuan duduk Dekat negara yang tak ada Rotet Ha tu lain cerita Kan tuan-tuan Berniat untuk pindah Ke negara yang tak ada Rotet Canggih tu lah Masukah ni Dia jenis ke tu Dia dari sini lain Terlebih dahulu Mesti dah berusaha Dengan cara apa sekalipun Mengelak daripada Rimah Dia mesti cari Semua tak Saya dulu Beli motor Ini cerita lah tuan-tuan Cerita kita Tiba-tiba Toki motor tu kata Okay Motor ni Mesti ambil Dia punya insuran Dia apa nama Insuran pun kita tak pernah kenal Saya kata celaka Aku pula kenal ni Tunggu tuan Dia main ayat tu Tak muru nanas Abil beri watan sauna Ampus akum Oh Kata jadi kutu Saya kata celaka Macam mana nak buat cina ni Dia kata Tak boleh Gaduh Tak saya tak mahu Tak boleh Mesti sini pula Macam mana nak buat cina Nasib baik kita Duk-duk mengajar Kat bank negara tuan Kan Duk tanya-tanya orang Saya kata You pakai undang-undang mana You kata I kena beli dengan you Insuran You sebut Akta bank negara mana Cik kita Duk pernah Dia dengar Okay lah Tak apa You ikut suka you lah Kita pun tadi Kalau dia tanya balik Akta mana Kita pun pening nak jawab pun Sungguh tuan Tapi ada orang Memang Orang kan berada dalam keadaan tu Biasanya kita beli kereta Dia kata Kenapa ambil insuran dengan dia Sebenarnya tak ada akta pun Suruh ambil insuran dengan dia Kita ada bebas untuk pilih Sebab itu tak ada alasan Saya dipaksa oleh tuan punya motor Untuk beli insuran Tak ada Setemberang Tetapi jika semua cari ini buntu Tidak ada jalan lain Selain mengambil riba Maka Dibolehkan tanpa melewati batasan Itu kita kata tadi Dah terpaksa lah Tak ada benda Ustaz Dia kata saya nak buat loan rumah Ustaz Nak beli rumah Rumah Nak beli rumah Rumah ni doruriat Benda penting Saya nak beli rumah Pergi sana Tak boleh Pergi sana Minta sana Tak boleh Tolong orang ni Tolong pula Tak boleh Tak boleh Semua tak boleh Ada satu bank yang boleh Bank Hong Leong Itu pun bukan islamik Macam mana Bukan Tak boleh buat Hatu yang ada Ataupun orang yang beli rumah Zaman dulu The loan kerajaan Zaman dulu mana ada islamik Macam mana nak buat Jalan Istifatlah Satu yang ada pilihan Baik Kerausaha Apabila pengambil Pinjaman ribat itu Hatinya Mestilah merasa benci Merasa kesal Dan terpaksa Sedang jiwanya Membenci perbuatan itu Mudah-mudahan Allah Menunjukkan jalan keluar Baik itu Dia kena Dia kena Jangan duk tengok Rumah tu seronok Seronok rumah Alhamdulillah Besak rumahku Pasal pinjaman kot ribau Dia kena tengok rumah Benci 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 Jangan tu Ambil modal pula Tengok dengan orang rumah Sekali Benci Tetapi saya Faham benci Aku pula Faham beli ribat Sama dengan Aku sebab tu Aku nak kahwin orang lain Dia buat modal Lagi untuk Korna tu tak masuk Dia kena Ni Kalaupun dia terpaksa Sampai tahap tu Mesti wujud Sementiasa Perasaan benci Faham tak Orang lega sikit Hari ni Kata boleh Kalau terpaksa Bang Kena rasa benci Benci Orang nak main rumah Saya ingat nak main rumah Lama tak pergi Jalan Tak mahu Kita pergi jumpa Kedai kopi Kita benci Kalau orang main Ya Allah Besaknya rumah Boleh tak Debit Benci Benci Nak cerita benci Faham tak Bukan kata Boleh Kata boleh tu Oh senok Alhamdulillah Jadi orang yang tak boleh Renew tu Dia tak boleh Renew Pasal motor kereta lama tu Dia kena Wujud Bila tengok Rotek Terpandang Rotek Allah Apalah Sampai macam ni Dia kena Jujul lah Bukan mesti sebut Benci 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 Sajalah tak jadi Dia kena wujud Asam menyesal Allah Kenapalah Kenapalah Sampai tak boleh Nak renew Rupiah Rotek Insurans Tak boleh Nak ambil Islamik Dia kena Kasa macam tu Lepas tu Dia dah beli rumah Dia tengok orang Buat rumah Dengan Islamik Dia kasa Allah Untungnya Allah Dia kena Kasa Faham tu Tuan Oh kak Faham Tak faham Yang menung Angguk 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 Tuan Cukup lah Dua jam Macam Yang main Pelik Sungguh Tuan Kaki pun tak ubah Duduk diam tu Silah Hebat Sebuah Pembelian Macam Saya ingat Saya balik Semua Saya Saya Cukup Kita tak Bukan Soal-soal Jawa Menganju Pun Setuju Semua Tak Bukan Soal-soal Jawa Tuan Tuan Selain Mudah-mudahan Apa yang kita Bincang Malam ni Sikit Sebanyak Beri Kepahaman Pada kita Saya ingat Mungkin Tak detail Kita Bincang Malam ni Ada Banyak lagi Perbincangan Tentang Rebah Itu Termasuk Saya lupa Sebut Tadi Termasuk Kita Kalau Raya Raya Kita Dulu Dululah Dulu Orang kita Nak bagi duit Dia pun pakai Duit Siling Dulu Dia tak Bagi Dua Ringgit Lima Ringgit Dia pakai Duit Siling Dulu Lima Pususin Sini Bagi apa Dia bagi Lima Kupang Lima Kupang Lima Kupang Kupang Dia bagi Lima Kupang Dua Kupang Itu Dulu Tapi Dulu Nak dapat Duit Siling Kena pergi Kedai Ini dulu Jadi Orang pergi Kedai Yalah Kedai Pagi-pagi Mana Nak ada Duit Bisa Orang tutur Kita pergi Kedai Dia kata Balaiman Ada duit Duit Siling Nak Pakai Nak Buat Untuk Raya Mana Nak ada Duit Pagi-pagi Ini main malam Main petang Nak tutup kedai Tutup kedai Aku tak dah Nak main Aku main besok Boleh 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 Tapi kalau Orang nak Malam Petang Orang nak main Gini Bang Aku tinggal RM50 Aku nak duit Dua kupang Dua kupang Dan lima kupang Boleh Besok Besok Aku main Besok dia main Dia bagi Satu buntin RM50 Tapi duit Lima kupang Lima kupang Dua kupang Rebak Orang Rebak Ke Tidak Rebak Dia panggil Rebak Nasiah Faham Dia panggil Rebak Nasiah Rebak Tempoh Dia tak boleh Dia kena Don't be A date Walaupun Duit tu memang RM50 Cuma Duit Siling Tapi pasal Dia bagi Awal Kawal tu Tak bagi Terus Dia mesti Hak Waha Kata Nabi Mesti Hak bagi Aku serah Dia mesti gitu Tu tukar duit tu Faham tak? Tuan hati ribau Kalau nak kira semua macam tu Ada riwayat daripada sahabat Sahabat dia pergi tukar duit Dia tukar barang lah Dia tak panggil tukar duit Dia tukar barang Kau tu kata Sat aku pergi ambil dalam Kata senang Umar Engkau telah melakukan ribau Tu dia pergi masuk dalam lah Ribau Ribau ni Sebab Nabi kata Mesti hak wa hak Sebab itu kak Beli emas Secara tangguh Bagaimana? Tadi nampak macam nak berhenti kan? Belum ni Dia berasa Tuan tu Ancik Ramah Bukan pakai skrip Dia main Dia sambung Abang belakang tu dah Kek ready lah Aku nak solat lagi Tiba-tiba tak berhenti Celaka Tu Beli emas Secara tangguh Macam mana kak? Saya ni tonton sebenarnya Tekak sakit Malam tengah-tengah malam Pukul 2 pagi Pergi Pergi hospital Main daripada KL Ceramah kat Perak Balik-balik ceramah Rasa sakit dekat tu Ini tak boleh ceramah Kat Pina Singah terus kan? Dekat-dekat Dekat Perak Tak jumpa hotel lagi Pergi singah hospital Doktor kata Tak apa Ni tak ada apa Ni minum-minum ni Jalan lah Elok Alhamdulillah Tapi duk sakit juga ni Tapi tak berhenti Tonton bayang Sakit dekat Kalau tak sakit Tonton bayang Sampai besok pagi Kut saya ingat Hah Macam mana nak buat? Tak boleh Tapi ada pandangan Ada pandangan Ulama' yang menyatakan bahawa Harus Untuk jual beli Emas sahaja Emas ni Kita tak panggil Emas Dia panggil Harus untuk jual beli Barang kemas Kita boleh beza Dia panggil Barang kemas Dia panggil Dia ada beza Dia antara silah Dengan Zahar Silah ni Barang lah Dia dah jadi rantai Dia jadi gelang Jadi anting-anting Itu silah Cincin Itu silah Dia panggil Barang Kalau emas Seketoy Yang tuan-tuan duk beli Main Apa nama? Main jual beli emas Mereka panggil Mereka? Mereka? Hah? Lampung Pam Jongkung Mas tuan lah Panggil Pam lah Lain mas Cantui Pening Pam Kok mana Bila datang Pam Itu pasal Pening ke Pasal Inggeris? Tapi orang Duk main tuan-tuan Jual beli Mas cube tu Jongkung Dia panggil Air lagi Satu Dia panggil Mas Jongkung tu Mas Jongkung kan Kita duk beli Hatu tu Tak boleh tangguh Tak boleh Berapa ramai orang Duk pakat Nak untung Tapi dia tak faham Sebab tu Dia kena beli Terus Ya don't be added Tukar Kita bayang dengan duit Mas mesti sampai Sebab tu Saya ada satu orang Kerja dengan satu bank Dia berhenti Saya kata Saya berhenti Dia kata Bukan dulu dapat offer Jual mas Dia dulu gaji berapa ribu Dapat offer bank tu Untuk jual mas Gaji naik jadi Belah ribu Dia kata Tak sanggup Buat dosa hari-hari Saya kata Pasal apa Pasal dia kutu Mas tak tak lagi Dia pergi jual mas Orang bayang lah Mas tak sampai lagi Dia pasal dia faham Tapi kita ni Nak cepat Nak untung Nak untung Tapi tuan-tuan tak faham Sebab tu Itu juga dia kira riba Kenapa Tangguh Dia tak boleh Tuan-tuan Ini cerita riba Dalam kehidupan kita Ini bagi orang Yang nak sempurna Menuju Tuhan Ini kita kata tadi Hadis kita baca tu Yang disebut Dalam patua-patua Yang saya sebutkan tadi Bagi orang yang rasa Nak sempurna Menghadap Tuhan Tapi kalau kita rasa Tak faham Masuk neraka Masuk neraka Besok kan masuk syurga Juga kan Tak faham Cuba Dia ingat Masuk neraka tu Masuk berjara kot Lepas Sepuluh tahun Boleh keluar balik Relax Tak Kali ni habis tu Habis lah Ampun pun simpan Dalam kucing Saya ingat habis tu Oh saya lupa Dah 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 Hani benda lain Tuan-tuan Saya lupa Ada Sahabat duk main dengan saya tu Dia ada bawa Kalender Tuan-tuan tukar sikit lah Duduk dalam rumah tu Kelendar kuda tu Tukarlah bang Tu kelendar kuda Tu yang ada gambar kuda tu Ipoh race Pinang race Bagus tu tuan Tu semua Dalam rumah Mempromosi judi Bagus Kadang lagi bagus Dekat masjid tu Dekat surau Tempat imam tu Tengah semayang tengok Ipoh race Ini tak ada Tak ada Masjid ni tak ada Kalau masjid ni ada Mencerui Mencerui Hani Tuan-tuan Kelendar Dia Kelendar ni ada doa Ada selawat Hani ni Daripada Tunggu Datuk Ismail Kamu Ada muka Dia sekali lah Tapi yang penting Dia ada-ada bagi Doa-doa Bacaan Saya duk baca lah tuan-tuan Baca semua Tak habis malam ni Ada doa tambahan Ketika rokok Doa susah Tak tidur Dengan syarat Buka alung Kejarlah Doa ketika Menziarahi kubur Doa bila ada Masalah Apa lagi Dibu ni Doa awet muda Selawat awet muda Hani Apa nama Yang dia ajarkan oleh Tunggu Datuk Ismail Kamu Doa dibaca Sebelum membaca kitab Pun ada juga Jadi Dia sertakan sekalilah Ganti daripada Kuda tadi Jadi Ada doa-doa Yang disertakan Yang ni Tuan-tuan Siapa nak Boleh dapatkan di belakang Mana tau Di mana Letak Sana Saya pun tak tahu Sana kot Saya main tunjuk Saya pergi tuan-tuan cari Tak ada Sana tu Di belakang Ada sana Tuan boleh dapatkan Dan ada juga sahabat ni Tuan-tuan Dia bawa Wakaf Untuk Al-Quran Wakaf untuk Quran ni Tuan-tuan Dia satu yang bagus Dia buat wakaf ni Saya duduk tengok Saya duduk ikut saya tu Dia hantar wakaf ni tuan Dia tak hantar pergi Masjid seorang Masjid Quran banyak Orang tak ada Jadi dia hantar Quran ni Pada sekolah-sekolah Atau tempat yang Memerlukan sahaja Baru ni memang Dia pada hantar Kepala batas 500 biji Ada sekolah minta Kuala Berang 300 biji Ni ada lagi yang minta Jadi Tuan-tuan Siapa yang nak Menyumbang untuk wakaf Boleh dapatkan Di belakang sana Di tempat yang sama Saya ingat Satu wakaf tu 5 ringgit je Satu lot wakaf tu 5 ringgit sahaja Tuan-tuan boleh wakaf lah Nak buh nama Ayah ke Dia ada 6 bahagian Nak buh nama bapak ke Ada orang tanya Ustaz Kalau saya ambil Satu bahagian Boleh tak Nak buh banyak nama Boleh Ketua wakaf Lampung JKK Semua 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 Sekali Ketekut tu Satu slot Bukus Tuk nenek Dia pun semua masuk Biasa orang letak Satu bahagian Satu Kalau tak nak tulis pun Tak apa Saya malikat tahu Tuan-tuan tu Saya kisahlah Dia bukan macam kita Tengok Siapa punya Dia tak tahu Dan satu Yang bagus Tuan-tuan boleh tahu Kita wakaf tu Kita boleh tanya Dengan dia Telepon dengan dia Saya itu daripada Masjid Batu Saya punya wakaf Pergi mana Dia boleh tahu Itu bagus Dia boleh tahu Tuan punya wakaf Dihantar ke sekolah Mat Tapis Di Terengganu Tapi kalau tuan-tuan tanya Quran saya mana Pergi sana Duduk empat hari Belik Quran tu Cari nama sendiri Dengan letih Wah nak bicara Kita punya Quran Satu pula tu Action Tak main Jadi Tuan-tuan siapa yang nak Dapatkan wakaf ni Boleh dapat di belakang Saya sebenarnya Baru ni Saya ceramah di Hospital Angkatan Tendera Saya bercakap sendiri Dengan Dia punya Brigadier General dia Datuk Dr. Amin Saya kata dengan dia Datuk Saya ingat nak Buka wakaf Untuk letak Quran di hospital Tengok Orang sakit ni Orang paling suka Dekat dengan Tuhan Orang tak sakit Macam kita Memang tak nak dekat Dengan Tuhan Pasal belum sakit Semua Saya kata dengan Dia Dia pengarah hospital Tentera Saya kata Datuk Boleh tak kita letak Tapi Quran terjemah Pasal ada orang sakit Dia tak pandai baca Quran Tapi dia boleh baca isi tu Sekurang-kurangnya Dia dapat nampak Nampak Dia setuju Dia kata Bagus tu Ustaz Bagus Nanti kita bincang lagi lah Saya tanya dengan dia Kalau letak dia hospital Tentera ni Macam mana Tak ada masalah Dia kata Tak ada masalah Hospital ni kami punya Tentera punya Orang lain tak boleh nak campur Bagus InsyaAllah tuan-tuan Doa-doa Supaya berjaya Sebenarnya Asal mula-mula Kita nak letak di hospital Bantu Pahat Pasal ada Sukarelawan main Masa saya ceramah Di Universiti Tuh Hsien On Dia main Kata Ustaz Kalau kami Sukarelawan hospital Nak minta Quran tu bubur Di hospital boleh Saya kata boleh Tapi kena dapat Kebenaran pengarah hospital Kalau tidak nanti Quran tu letak Orang angkat Pil tak tempat lain Jadi tak soal Kita nak orang yang Wakaf tu Biar suruh-suruh Dia dapat kuat Tapi Sampailah belum ada lagi Keputusan Tapi Subhanallah Allah tunjuk pulak Lagi besar Bukan hospital Tepat Hospital Tentera Jadi Alhamdulillah Nampak respon bagus Cuma nak bincang Siapa yang lebar lagi Jenis Quran Lagu mana Yang kita nak bagi Pada lebar Ini tuan-tuan Yang kita usahakan Alhamdulillah Saya ingat Ini bukan wakaf Macam biasa Kadang orang Buat wakaf Quran ni Dia pulih Letak dekat surau Orang buka-buka pintu Besok pagi Tengok ada Quran Orang pun tak tahu Daripada mana Quran teman Hal ini pun masalah Jadi kita tak mahu Gutul lah Supaya tuan-tuan punya wakaf Yang diletak Nama mak bapak Tuan-tuan tu sampai Betul-betul kepada mereka InsyaAllah Jadi tu Tuan-tuan boleh dapat Di belakang Saya tak tahu Di belakang belakang mana Tapi belakang-belakang lah Tuan-tuan Jadi tuan-tuan cari sendiri Dan juga dengan Apa nama ni Kalender ni Jadi saya ingat Itu sahaja tuan-tuan Sekadar tu dulu Terima kasih semua Dan saya minta maaf Selama sampai pukul 10 Pasuk tadi Mula pukul 8 Pasal pejabat Saya kata pukul 8 Tapi Saat-saat tadi Imam kata Apa nama Masjid kata Mula lepas Maghrib 7.40 Sikit Ingat kot awal tu Habis sebelum pukul 9 Bila ni pukul 10 Minta maaf tuan-tuan Yang ada janji Nak makan tombiam Dengan bini Tuan-tuan yang kata Saya lambat pula Saya apa bang Lewat balik Kata janji nak makan tombiam Celaka Panjang pula Dah ceramah Tuan-tuan-tuan Alah aku tu Saya main jauh Saya naik kereta sendiri Tidur pun Urat sakit Terus Tuan-tuan balik Saya balik Tak tahu lagi Kau berapa sampai rumah Segur Dan 4 hari Tak duduk Malam Tuan-tuan Segur Sebab itu Berpinau Mata Segur Jadi Mudah-mudahan Sikit sebanyak Apa kita bincang ni Ada manfaat lah Untuk saya dan juga Tuan-tuan Yang paling penting Kita manfaatkan Dalam diri Sekadar tu dulu Terima kasih Kita jumpa lagi 10 tahun akan datang InsyaAllah Allahu'ala Hal ni sini Banyak ulama' Banyak dia tengok Buka-buka ulama' Kau ada raja ni Tak apalah Bagi orang sini Mengajak Wallahum'alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi